Intro Pemirsa Badan Intelijen Negara mendorong percepatan vaksinasi COVID-19 di Sumatera Barat. Dorongan ini diberikan karena masih banyak kebupaten kota yang capaian vaksinasinya masih rendah dan jauh dari target. Pemirsa Badan Intelijen Negara atau BIN wilayah Sumatera Barat mendorong percepatan vaksinasi COVID-19 di Sumatera Barat dan Tanah Datar khususnya. Dorongan ini diberikan agar target herd immunity atau kelompok imun masyarakat yang dicanangkan pemerintah bisa tercapai dalam menangkal wabah COVID-19. Perwakilan BIN wilayah Sumbar, Riko Samuel, menyampaikan jika pihaknya mendorong seluruh kebupaten kota yang capaian vaksinasinya rendah untuk memaksimalkan vaksinasi. Target minimal 80 persen masyarakat Sumbar yang menjadi sasaran vaksinasi dapat terwujud hingga akhir tahun mendatang. Menurutnya meski satu kota capaian vaksinasinya tinggi, namun hal tersebut belum berpengaruh terhadap capaian provinsi. Untuk itu perlu keseriusan dan percepatan di kebupaten kota yang masih rendah agar tujuan skala nasional bisa tercapai. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Tanah Datar menargetkan capaian vaksinasi bisa menyentuh angka 55 persen hingga akhir tahun mendatang dari total sasaran 300 ribu orang lebih. Sedangkan capaian vaksinasi saat ini masih berkisar di angka 42 persen dari total sasaran. Agar target minimal bisa tercapai, BIN bersama TNI Polri, pemerintah daerah, hingga unsur-unsur negari telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. BIN juga mengajak masyarakat untuk mau divaksin agar terhindar dari COVID-19. Pada prinsipnya kami dari BIN sesuai dengan arahan pimpinan ya mengupayakan agar vaksinasi ini bisa berjalan maksimal. Untuk target sendiri sejauh ini tidak ada target, tapi arahan pimpinan dimaksimalkan. Karena kita ketahui bahwa Sumatera Barat masih jauh di bawah target, sehingga peran kita di sini kenapa BIN dilibatkan? Karena kita ada di 34 provinsi. Nah untuk itu arahan pimpinan supaya kami mendorong stakeholder yang ada di kota kabupaten, terutama di BIN daerah Sumatera Barat untuk mendorong peningkatan presentasi jumlah peserta vaksin agar lebih maksimal. Insya Allah harus mencapai itu masing-masing 55 persen. 55 persen, berarti kita tinggal 10 persen lagi. Kalau seandainya satu hari saja 1 persen, insya Allah itu tersapai-sapai. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Selistio Ainews melaporkan.